Shalom jemaah-jemaah Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugrah. Kita mengucap syukur, berterima kasih pada kesempatan hari ini, di malam hari ini. Saudara dan saya puji Tuhan dipertemukan kembali lewat ibadah Minggu Anugrah di minggu keempat, di bulan pasca, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Saya yakin dan percaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sudah melalui ibadah kematian Kristus dan juga kebangkitannya. Dan hari ini kita akan menyudahi Minggu Pasca ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di malam hari ini, saya mengucap syukur, berterima kasih buat segala atensi, kesetiaan dan segala kebaikan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu mengikuti ibadah Minggu Anugrah. Baik di pagi hari tadi pukul 8.30 dan juga hari ini 7 malam. Dan juga saya mengucap syukur, mungkin ada jemaah-jemaah Tuhan yang sudah hadir juga, ibadah tetap muka. Tadi pagi pukul 10 dan baru saja jam 5 sore tadi. Tetapi juga terus haus, rindu, lapar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu menggabungkan dirinya beribadah bersama-sama dengan gereja Jisisi. Jesus Christ Church. Saya ingin menyapa setiap jemaah-jemaah Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Shalom selamat malam jemaah Tuhan sekalian. Baik yang ada di kota Jakarta, Bogor, Bandung, Depok, Tanggerang. Dan juga yang ada di luar kota Jakarta seperti Makassar, seperti di Kendari, Menado, Tompaso Baru. Shalom semua saudaraku di Tompaso Baru. Dan juga di Kalimantan, di Palangkaraya, Balikpapan. Dan juga di Papua, di Ambon. Secara khusus saya ingin menyapa jemaah-jemaah Tuhan yang ada di luar negeri seperti di negeri jiran Malaysia, yang ada di Semenanjung, Sabah Sarawak, yang ada di Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, China. Dan juga yang ada di Brunei, Darussalam. Dan juga puji Tuhan, Ibu Norma ya. Yang senang, saya selalu setia mengikuti ibadah-ibadah yang saya pimpin di Amerika, di Kanada. Dan juga di Jepang, di Irlandia, dan bahkan juga teman-teman yang ada di Korea, yang juga baru bergabung beberapa waktu yang lalu. Di negara-negara belahan dunia manapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Shalom semua, terima kasih, selamat malam. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu Anugrah yang kedua di bulan Pasca ini. Mari kita akan memulai ibadah kita malam hari ini dengan doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, malam hari ini kami percaya bukan malam biasa, tetapi malam berkat, malam ujijat, malam lawatan Tuhan, malam di mana kami mengalami anugerah Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan. Bahkan firman, terang firman Tuhan yang akan kami dengarkan, akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat ibadah siaran langsung ini, di malam hari ini, kami akan dijama, dipulihkan, dan dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Youtube Pastor Verona Official, ataupun di Facebook Pastor Verona. Shalom semua, selamat malam, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara, duta-duta Kristus yang ingin membagikan siaran langsung ini, khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Youtube Pastor Verona Official. Saudara bisa klik, klik bagikan, copy, paste linknya, dan bagikan di WhatsApp WhatsApp Group, WhatsApp WhatsApp Family, dan lain sebagainya. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini di Facebook, Saudara tinggal bagikan di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup Facebook, sehingga malam hari ini banyak jiwa, banyak ribuan jiwa, menerima berkat Tuhan, menerima kesembuhan, menerima mujijat, dan menerima lawatan Tuhan. Saya menyapa, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, Shalom semua, jemaat-jemaat yang baru bergabung, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Youtube Pastor Verona Official. Kita percaya malam hari ini dalam ibadah Minggu Anugrah, Saudara dan saya diberkati Tuhan. Dan untuk pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Apabila jemaat-jemaat Tuhan yang sedang merasakan sakit di bagian lutut, sedang mengalami oksyoporosis, atau penipisan bantal lutut, atau bantal dengkul, Saudara yang mungkin hari ini juga tidak bisa jalan, karena kecelakaan, eksiden, mungkin bekas tabrakan, atau patah kakinya, atau lengannya bermasalah, yang tulang-tulangnya bermasalah. Malam hari ini saya ingin berdoa, dan biarkan kuasa api roh kudus menjama, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara di ibadah siaran langsung ini. Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan kananmu, tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri, atau apabila lutut Bapak Ibu Saudara tidak sakit, mungkin pergelangan tangan kanan, atau pergelangan tangan kiri, tulang kanan atau tulang kiri, kaki kanan atau kaki kiri, yang karena eksiden tertabrak, terbentur, apapun. Saya ingin berdoa, dan biarlah api roh kudus menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, arahkan tangan kirimu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus aku berdoa, buat mereka jemaah Tuhan, kekasih-kekasihnya Kristus, duta-duta Kristus, Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan secara sempurna, in Jesus name, in Jesus name, Tuhan pulihkan, Tuhan merdekakan, Tuhan bebaskan, tulang-tulang disembuhkan, tulang-tulang lutut disembuhkan, bantalan-bantalan yang menipis, oksidoporesis Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya luka 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jamaah sembuhkan, jamaah sembuhkan, jamaah sembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami di jamaah, kami disembuhkan, kami dipulihkan, oleh karena darah Yesus, oleh karena kuasa nama Yesus, oleh karena janji firman Yesus, dan mujizat Yesus terjadi, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya, kami disembuhkan oleh Tuhan. Lutut kami sembuh, tulang kami sembuh, bahkan seluruh persendian kami disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, baik yang di Youtube ataupun di Facebook. Terimalah kesembuhan. Haleluya. Saudara, saya tergerak. Malam hari ini berdoa, buat penyakit yang ada di dalam tubuh saudara. Kelemahan tubuh saudara. Ada saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, berkata, Pastor, paru-paru saya bermasalah. Paru-paru saya bermasalah. Jantung saya bermasalah. Ginjal saya bermasalah. Lambung saya bermasalah. Dan seluruh tubuh saya mengalami masalah. Ijinkan saya malam hari ini, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dan izinkan kuasa api roh kudus, menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara. Baik saudara yang ada di Youtube, ataupun di Facebook, sama-sama disembuhkan. Saudara yang mungkin hari ini sedang tergeletak di rumah, karena kelemahan tubuh, karena sakit, karena hal-hal lainnya. Ijinkan Tuhan menyembuhkan saudara. Ijinkan Tuhan memulihkan saudara. Saudara Tuhan bisa memakai dokter untuk menyembuhkan kita. Tapi Tuhan juga bisa menggunakan pendeta untuk menyembuhkan kita. Tuhan bisa menggunakan obat untuk menyembuhkan kita. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan doa, saudara dan saya, untuk kesembuhan kita. Mari kita berdoa, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh-tubuhmu yang sakit. Jemaah Tuhan baiknya ada di Facebook, ataupun yang di Youtube. Ijinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaah-jemaah Tuhan. Yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, di malam hari ini. Tuhan aku berdoa, Tuhan jamah sembuhkan. Jantung kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Paru-paru kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Lever kami yang sakit, ginjal kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagian hati kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Lambung kami yang gerd, bermasalah Tuhan jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus, aku percaya. Kuasa Tuhan jamah menyempurnakan, memulihkan sakit-penyakit kami. Bahkan kelemahan-kelemahan tubuh kami, apapun, usus kami bermasalah, organ tubuh kami bermasalah, Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Malam ini akan menjadi malam kuasa, malam mujijat menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami dimerdekakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, saya juga ingin terus berdoa, malam hari ini, buat setiap wanita-wanita Kristus, yang sedang menyaksikan siaran langsung, ibadah Minggu Anugrah ini, saya ingin berdoa, buat masalah kewanitaan, kewanitaan ibu-ibu saudara sekalian, yang sedang menyaksikan siaran langsung. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pastor, saya punya masalah mium, saya punya masalah tumor, saya punya masalah cancer, saya punya masalah kewanitaan, di bagian payudara saya ada benjolan, payudara saya disentuh sakit, rasa panas, bahkan masalah kewanitaan saya, semakin hari semakin bertambah, parah, saya punya gejala cancer, cervix, dan lain sebagainya. Apapun masalah kewanitaan saudara, wanita Kristus dengar baik-baik. How to Lord Jesus, bahwa betapa bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Itu artinya seluruh pelanggaran dosa kita, dan kelemahan tubuh kita, sudah diselesaikan di dalam tubuhnya yang terpakukan, dan tersalibkan di atas kayu salib. Letakkan tangan kananmu di dada wanita Kristus, di bagian-bagian tubuh yang sakit, mungkin bagian payudara, maaf ya, di bagian kelamin, di kewanitaan, letakkan saja. Saudara mungkin punya menstruasi yang kurang lancar, ataupun berlebihan, letakkan saja, dan izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kanan saudara semua, di bagian tubuh saudara yang sakit, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang punya gondok, tiroid, mereka yang punya tumor, mereka yang punya kanser, mereka yang punya kanser cervix, mereka yang punya masalah kewanitaan ya Tuhan, keputihan, bahkan masalah-masalah kewanitaan lainnya, seperti payudara bermasalah, dan lain sebagainya, peranakan yang bermasalah, tak kunjung-kunjung hamil. Aku berdoa di dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, cabut sampai karakannya, in Jesus name, cabut, cabut, cabut ya Tuhan, lepaskan tubuh kami, dari segala kelemahan. Tubuh kami adalah baik terokudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya Tuhan, jamah sembuhkan kami, jamah pulihkan kami, merdekakan kami, bebaskan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa, aku berdoa mulai jamah, mulai jamah, wanita-wanita Kristus mulai di jamah. Sama jamah-jamah-jamah-jamah ya Tuhan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, lepaskan, lepaskan, wanita-wanita Kristus yang memiliki dendam juga, lepaskan Tuhan. Hati-hati yang kepahitan, lepaskan dalam nama Yesus, lepaskan Tuhan. Tumor, mium, kisah yang disebabkan oleh karena kebencian, sakit hati, kekecewaan, lepas dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskan kami, darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Sembuhlah malam hari ini, sembuhlah malam hari ini, sembuhlah malam hari ini. Sembuhlah mulai malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, kami bersyukur, berterima kasih, wanita-wanita disembuhkan, secara sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Wanita-wanita Kristus, terima kesembuhan, terima mujijat, terima pemulihan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Dan hari ini juga saya ingin berdoa buat pria-pria. Pria-pria yang sedang bermasalah, mungkin kolesterol, asam urat, sakit jantung ya, mungkin prostat ya, mungkin apalagi tuh. Semua penyakit-penyakit ke bapak-bapak pria-pria. Izinkan saya juga berdoa. Pak, pria-pria, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh-tubuhmu yang sakit. Kalau saudara punya prostat, letakkan di bagian prostatnya. Kalau saudara punya ambein, letakkan tangan kananmu di bagian ambein. Ataupun jantung saudara bermasalah, letakkan tangan kanan saudara di bagian jantung. Atau apapun, izinkan saya berdoa malam hari ini dalam ibadah siaran langsung. Minggu Anugerah bagi jemaah-jemaah Tuhan sekalian. Baik yang ada di Facebook, ataupun yang ada di channel Youtube Pastor Verona Oficial. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, berdoa hari ini untuk pria-pria Kristus. Biarlah Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Sakit-penyakit mereka dijama, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamaah sembuhkan. Jamaah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamaah, Tuhan bebaskan. Secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima mujijat, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara malam hari ini berkata, wah Pastor tampilannya baru ya? Ini kita sudah siaran langsung di gereja GCC. Gereja Jesus Christ Church. Saudara bisa lihat latar belakang saya, tampilannya tidak sama, tidak seperti biasa. Khusus untuk ibadah Minggu Anugrah, memang kita live seperti ini. Tetapi untuk kabar baik, bisa saja kita live di gereja, bisa juga live di tempat di mana saya tinggal. Seperti doa pemulihan dan doa pemulihan wanita, saudara gereja ini sudah membuka pintunya untuk ibadah tetap muka langsung. Ibadah perdana kemarin selama tiga hari, puji Tuhan semua berjalan dengan tuntunan dan bimbingan roh kudus. Kita datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Selama ibadah berlangsung, kami menggunakan dan menjalankannya sesuai dengan protokol kesehatan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin hadir beribadah bersama-sama di tempat ini, ingin ibadah tetap muka langsung, hadir, datang, saya akan berdoa dan sampaikan firman Tuhan. Ada rekan-rekan jisi pastor juga yang akan melayani keberanian firman Tuhan, ada pastor Michel, pastor William, pastor Lilis, dan juga tamu-tamu yang akan melayani injil anugerah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan hari ini saya ingin berdoa buat masalah ekonomi, bisnis, dan rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom semua yang baru bergabung, uji Tuhan. Saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara. Dan by the way, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang hari ini berulang tahun ataupun minggu depan ataupun bulan ini. Selamat ulang tahun Bapak, Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sampai selama-lamanya. Dan mari kita berdoa untuk ekonomi dan keuangan kita. Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di Youtube, mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi, keuangan Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan ekonomi kami, Tuhan pulihkan ekonomi kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi anak Tuhan yang suka berhutang, suka meminjam-minjam, tapi kami menjadi anak Tuhan yang diberkati, dipelihara, berkemenangan, berkelimpahan untuk menjadi berkat. Berkati ekonomi, keuangan kami, hutang-hutang kami, segala biaya hidup kami hari-hari, minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, biar anugerah Tuhan, terus terjadi, turun atas kami, berlimpah atas kami Tuhan. Kami tidak susah lagi, tidak miskin lagi, miskin kami tahu miskin itu tidak dosa, tetapi miskin hanya akan membuat kami bersungut-sungut oleh karenanya, berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, susah, sampai tidak menambahnya, terjadilah dalam kehidupan kami, bisnis, dagang, usaha, dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan, kami berdoa, buat keluarga rumah tangga kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu kami, dan sepupu-sepupu kami, saudara-saudara kami, yang bertalian darah dengan kami, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami, dari wabah yang sedang mewabah, saat-saat ini, dari malah bahaya, niat orang jahat, kecelakaan malah peta, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru bergabung, boleh sudilah Bapak, Ibu, Saudara bagikan siaran langsung ini, yang di Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook, yang di WhatsApp, boleh dibagikan yang ada di Youtube, bagikan di WhatsApp-WhatsApp, sehingga Bapak, Bapak, Saudara semua diberkati, dan menjadi berkat. Amin, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, bagikan siaran langsung ini, di beranda-beranda, Facebook, dan di grup-grup Facebook, dan juga yang di Youtube, bagikan siaran langsung ini, di WhatsApp-WhatsApp Group, dan WhatsApp-WhatsApp Keluarga. Puji Tuhan, malam hari ini sudah ada ribuan jemaah Tuhan, yang sudah bergabung, baik di Facebook, ataupun di Youtube, as a verna official, mengucap syukur, berterima kasih, buat kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara, yang senantai selalu setia beribadah, ribuan jemaah Tuhan, setiap minggu, hadir, mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan, mendengar hal-hal yang dasyat, dan luar biasa. Dan sebagai pokok doa selanjutnya, saya akan berdoa untuk seluruh aspek, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Saudara, yang menyaksikan siaran langsung ini, malam hari ini, mungkin sedang tergeletak di rumah, di rumah sakit, terpapar virus COVID, dan lain sebagainya, masalah sedang bergumul, tentang utang pihutang, tentang pasangan, jodoh, hidup, dan lain sebagainya. Malam hari ini, saya Peser Verona, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya ingin berdoa, meminta kepada kuasa Apiroh Kudus, menjama setiap kita, memulihkan setiap kita, dan menjadikan kita ciptaan yang baru, sehingga yang lama, berlalu dari kehidupan kita, segala kesialan, segala utang pihutang, dan lain sebagainya, kegagalan dan lain sebagainya, Tuhan halaukan dari kehidupan kita. Tunduk kepala kita berdoa, letakkan tangan kananmu, di bagian tubuh-tubuhmu yang sakit, dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini, aku kembali berdoa, sebelum firman Tuhan disampaikan, aku berdoa dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelanggu Tuhan bebaskan, dalam nama Yesus aku berdoa, masalah-masalah keluarga di jama, siapapun yang sakit, yang tergeletak di rumah, jama sembuhkan dalam nama Yesus, yang terpapar virus COVID-19, jama sembuhkan, mereka yang terkena virus HIV-AIDS, berikan imunitas yang kuat, yang sehat, mereka yang oto-imun, jama sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, masalah-masalah dalam kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan, karena Firman berkata, serahkanlah seluruh pergumulang ke dalam tangan Tuhan, maka dia yang memelihara kehidupan kamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih, Tuhan jama kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan bebaskan kami, Tuhan merdekakan kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai jama, mulai jama yang di rumah-rumah, di Youtube, di Facebook, mulai jama, mulai jama secara-secara langsung ini, jama ya Tuhan, jama sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih, kami percaya Tuhan, mujizat menyata, dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah, mujizat masih ada, mujizat terjadi setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, haleluya, haleluya, amin, 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 mari kita siapkan hati kita, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita satukan hati kita berdoa, roh kudus, berbicara lah, tuntun kami, untuk kami mendengar firman Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya, berkata-kata Allah Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Di kesempatan hari ini, kita akan membahas, atau saya akan berbicara tentang, percaya kepada Yesus, sama-sama katakan dengan saya, percaya kepada Yesus. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, percaya kepada Yesus. Amin, sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya kepada Yesus. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya kepada Yesus. Amin, keluarga saya harus percaya kepada Yesus. Rumah tangga saya harus percaya kepada Yesus. Pelayanan saya harus percaya kepada Yesus. Dan masa depan saya harus saya percaya tetap kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Injil Yohanes, versi 20, ayat 29, dikatakan demikian. Injil Yohanes, pasal 20, ayat 29, dikatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya, meskipun tidak melihat. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, bahwa hidup orang percaya, bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Sama-sama katakan dengan saya. Orang Kristen, orang percaya, bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Yang setuju katakan amin. Saya hidup, saudara hidup, as a believer, kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, yang pertama, apa yang harus kita percayai? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Yesus, sebagai orang Kristen, apa yang harus saya percayai? Yang pertama, yang harus kita percayai adalah, kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya yang ada, menyaksikan firman Tuhan ini di rumah, saudara dan saya harus percaya, kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, dikatakan bahwa dia sebagai pelita, dan cahaya yang menerangi langkah kaki hidupan kita. Ada banyak orang hari-hari ini, ada banyak orang percaya hari-hari ini. Hidupnya semau-maunya, sehingga pada akhirnya, dia tidak bisa membedakan, mana istrinya, mana istri orang lain, mana uangnya, mana uang orang lain. Sehingga pada akhirnya, mereka hidup dengan hukum, halal, haram, hajar. Yang penting saya kaya, yang penting saya punya uang, yang penting saya punya popularitas, yang penting saya terkenal, yang penting saya bisa hidup enak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hidup ini, kata firman Tuhan, sangatlah singkat. Life is too short. 70 sampai 80 tahun saja, selebihnya masa kesusahan. Jadi saudara dan saya, diminta oleh Tuhan, as a believer, untuk percaya, kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya kepada firman Tuhan. Amen. Khususnya buat setiap saudara-saudara, yang hari ini, sedang tergeletak sakit, terpapar virus, yang sedang mengalami, kanser, tumor, mium, kisah. Percayalah firman Tuhan. Firman Tuhan, tidak berdusta. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, tidak akan pernah kembali, dengan sia-sia. Firman Tuhan, bisa mengubah hidup kita. Firman Tuhan, adalah dasar, kekuatan iman, orang percaya. Kalau saudara ingin mengalami kesembuhan, saudara ingin mengalami mujizat, saudara ingin mengalami pemulihan ekonomi, mengalami pemulihan keluarga, yang pertama pastikan, betul saudara mempercayai firman. Amen. Percayalah firman. Karena firman, tidak mungkin berdusta. Karena Tuhan, bersifat kudus, suci, benar, dan mulia. Tidak ada yang keluar dari mulut Tuhan, itu dusta. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, yang menyaksikan, firman kabar baik ini. Dengar baik-baik. Percayalah firman Tuhan. Kalau bisnismu ingin maju, kalau pelayananmu ingin sukses, kalau rumah tanggamu ingin diberkati, kalau jualanmu, pekerjaanmu ingin melihat, terobosan demi terobosan, percayalah firman Tuhan. Percayalah perkataan Tuhan. Apa firmannya? Firmannya berkata, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Apa firmannya? Firmannya berkata, engkau tidak akan berjalan sendirian, aku akan menyertai kehidupanmu. Apa firmannya? Firmannya berkata, bagi setiap kita yang sakit, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit, menjadi sembuh. Dan bagi setiap kita yang berbeban berat, apa firmannya? Firmannya berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih-lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dari setiap masalah kita, dari setiap pergumulan kita, dari setiap seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Yang menurut kita terlalu berat, Pak Pendeta. Yang menurut kita terlalu, tidak mungkin saya bisa melakukannya. Yang menurut kita terlalu susah untuk saya lakukan. Tetapi bagi Tuhan, bagi firmannya, tidak ada perkara yang mustahil. Apa firmannya? Firmannya berkata, akulah Yesus, Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan Immanuel. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita percaya dengan firman Tuhan, percayalah, kita akan hidup dengan damai sejahtera. Kita akan hidup dengan sukacita. Bukan berarti ketika kita percaya firmannya, hidup tidak ada masalah. Bukan berarti ketika kita sudah percaya dengan firmannya, hidup tidak ada tantangan, hidup tidak ada pergumulan, hidup tidak ada masalah. Oke, masalah ada. Tantangan ada. Pergumulan ada. Seluruh aspek kehidupan kita mungkin, dikunjungi dengan berbagai-berbagai tekanan kehidupan. Tetapi percayalah, firman Tuhan adalah jalan keluarnya. Yang setuju katakan, amin. Sama-sama katakan dengan saya, firman Tuhan adalah jalan keluarnya. Amin. Daud berkata, saudara, dengan jelas, firmanmu adalah pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalan-jalanku. Anak-anak muda, Bible mencatat dengan jelas, dengan apakah seorang muda mempertahankan kesucian dan kekudusannya. Selain daripada, dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Dan firman Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan gilang-gilang yang setuju. Katakan, amin. Amin. Yang kedua, sebagai orang percaya kita harus percaya apa? Yang kedua, kita harus percaya kepada janjinya. Sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya janjinya. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, Ibrani mencatat dengan jelas, ketika dia berjanji, dia berjanji dan mengikatnya dengan sumpah. Apa janji Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya? Janjinya, dia tidak akan meninggalkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak akan ditinggalkan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Meskipun orang di sekitar kanan-kiri kita meninggalkan hidup kita. Meskipun orang di kanan-kiri kita mengkhianati hidup kita, percayalah. Janjinya, ya dan amin. Janjinya selalu dia tepati, dia genapi, dan dia tidak akan merubah janjinya. Karena saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita anak-anaknya. Ketika dia berjanji, dia berjanji, dia ikat janjinya dengan sumpah. Satu kali saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, bahwa engkau lah yang akan memiliki tanah perjanjian ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini, janji itu Tuhan genapi. Sampai hari ini, dia tidak lupa terhadap janjinya. Bahkan janji itu diberikan bagi hidup saudara dan saya. Janji itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Percayalah terhadap janji Tuhan. Dan jangan percaya dengan apa kata orang. Bukan berarti nasihat orang kita tampikan, kita tolak, kita abaikan, kita terima yang baik. Tetapi marilah kita mulai belajar. Berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Saudara, dunia yang kita tinggalkan ini, dunia yang kita hidupi hari-hari ini, adalah dunia yang penuh dengan dusta. Adalah dunia yang penuh dengan kebohongan. Adalah dunia yang tidak bisa memberikan kita kepastian dan jaminan. Tetapi Yesus berkata, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan kembali untuk kali yang kedua. Untuk membawa hidupmu kembali dalam kerajaan sorga. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Bagi orang percaya, sorga bukanlah hal yang sulit. Bagi orang percaya, sorga bukanlah hal yang diawang-awang. Tetapi sorga adalah janji Tuhan itu sendiri. Bagaimana dia nanti kali yang kedua untuk datang menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Karena orang yang di dalam Kristus Yesus akan menerima segala janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Apa yang harus kita percaya selain kuasa firmannya, selain janjinya. Yang ketiga, maka saudara dan saya harus percaya dengan kuasanya. Sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya dengan kuasa Yesus. Belum semua sama-sama yang menyaksikan kabar baik di rumah, sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya dengan kuasa Yesus. Amin. Saudara dan saya harus percaya dengan kuasa Yesus. Bahwa kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Dia akan tetap menolong kita, dia akan tetap memulihkan kita, dia akan tetap menyembuhkan kita, dan dia akan tetap membuat mujizat dalam keserahan kehidupan kita yang setuju katakan. Amin. Amin, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kuasanya sama. Tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Percaya kuasanya. Nah, pertanyaan besarnya, di mana kuasa Tuhan? Tuhan sudah titipkan bagi hidup saudara dan saya. Lewat iman kita, lewat perkataan kita, lewat doa kita, maka ada kuasa di dalamnya. Ketika saudara berkata, aku diberkati, aku sehat, aku jadi kepala, aku terus naik, aku terus berhasil, aku dipromosikan, aku terus akan mengalami kemenangan yang gila-gemil, maka kuasa itu akan bekerja dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang setuju katakan, Amin. Dan ketika kita berdoa, firman Tuhan mengatakan, mujizat itu nyata. Kenapa ketika kita berdoa, mujizat itu nyata? Karena kita menyadari, ada kuasa Kristus, yang ada di dalam hidup kita. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, sejak usia 21 tahun, saya sudah melayani pelayanan kesembuhan dan mujizat. Dan hampir di seluruh negara Indonesia, sudah hampir saya kunjungi saudara. Kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, saya kunjungi. Bahkan bangsa-bangsa luar negeri, saya datangi oleh kanak kemuran dan kebaikan Tuhan. Seringkali, saya merasa tidak mungkin orang lumpuh ini bisa berjalan. Beberapa waktu yang lalu, orang lumpuh 2 tahun tidak bisa jalan. Tuhan berkata kepada saya, Fer, jama dia, ngomong sama dia, sembuh dalam nama Yesus, bangkit berdiri dan berjalan. Dan tahu apa yang terjadi, wanita yang tidak bisa jalan 2 tahun ini berjalan. Ada banyak bayi-bayi mati dalam kandungan, pada akhirnya dihidupkan Tuhan kembali. Ada banyak orang yang sakit jantung, orang-orang yang punya mata buta, tuli, bisa mendengar dan melihat. Semua hanya karena kebaikan dan kuasa Tuhan. Saudara, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, percayalah dengan kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan, meskipun aku tidak melihat, meskipun jalan-jalan sepertinya tertutup, meskipun usaha saya sepertinya sulit untuk diberkati. I believe in you, Lord Jesus. Selalu ada mujijat, selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban, selalu ada tangan Tuhan yang tidak bisa saya lihat, namun saya rasakan kuasanya, bekerja dalam kehidupan saya, yang sejuk katakan amin. Yang selanjutnya, yang keempat, apa yang harus kita percayai, selain firman Tuhan, selain janjinya, selain kuasanya, yang keempat, yang harus kita percayai adalah, pribadi Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya kepada Yesus. Semua, sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya kepada pribadi Yesus. Saya harus percaya kepada pribadi Yesus. Saudara juga harus percaya kepada pribadi Yesus. Dan dengarkan saya baik-baik, malam hari ini, orang yang percaya kepada Yesus, tidak akan dikecewakannya. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menaruh harapannya, orang yang menaruh imannya, orang yang menaruh harapannya di dalam Yesus, tidak akan dikecewakannya. Saya mengikut Yesus dari usia 20-21 tahun, sampai hari ini. Saya tidak dikecewakan oleh Yesus. Saya tidak ditinggalkan oleh Yesus. Saya tidak dipermalukan oleh Yesus. Mungkin buat sebagian orang, Yesus hanya sekedar nabi. Mungkin buat sebagian kepercayaan lain, Yesus hanya sebatas rasul. Bahkan buat sebagian orang-orang, Yesus itu bukan apa-apa. Yesus hanya pendiri agama Kristen. Yesus hanya pembawa kabar baik dari Tuhan. Tetapi tidak untuk iman saudara dan iman saya. Yesus yang saudara dan saya percayai. Yesus yang saudara dan saya harapkan. Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yang setuju katakan amin. Amin saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tidak apa-apa orang menolak Yesus. Yesus pun tidak marah sama orang yang ditolaknya. Tidak apa-apa orang merendahkan kita. Apa Yesus mati di atas kayu salib tergantung tanpa perlawanan. Biarin saudara. Orang mau jelekin Yesus. Orang mau rendahin Yesus. Orang mau maki-maki Yesus. Biarin. Jangan balas. Jangan bela-bela Tuhan. Jangan bela-bela Yesus. Kalau Yesus mau Yesus bisa panggil seluruh malaikatnya. Kelar kita saudara. Tapi hari ini kalau Yesus dihina. Yesus dimaki-maki. Yesus di apa ya bahasanya ya. Dipojokan. Biarkan saja. Nanti orang akan melihat. Kasih dan cinta Yesus. Yang murni. Yang tulus. Dirasakan oleh dunia ini. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Karena orang yang percaya Yesus. Tidak akan dikecewakannya. Orang yang percaya Yesus. Tidak akan dibuat malu olehnya. Dan orang yang percaya akan Yesus. Dia bukan hanya melihat mujijat. Tapi dia akan mengalami mujijat dalam kesariannya. Dia akan ditolong. Dia akan diangkat. Dia akan dibela. Dia akan dibimbing. Dia akan disertai. Dan dia akan menerima segala janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. The big question is. Kenapa saya harus percaya sama Yesus? Kenapa saya gak boleh percaya sama dukun, paranormal? Kenapa saya gak boleh percaya sama feng shui dan lain sebagainya? Kenapa saya gak boleh percaya sama koko saya yang adalah orang hebat, orang kaya, orang terkenal, orang punya pengaruh? Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Firman jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengharapkan segala sesuatu kepadanya. Artinya, kita akan melihat kegagalan demi kegagalan ketika kita mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Yesus. Karena harapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Dan setuju katakan amin. Saya kembali lagi, dua poin terakhir saya akan sampaikan ini kepada saudara. The big question is, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang pertama, karena Yesus adalah pribadi yang tidak berdusta. Saudara, Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang tidak berdusta. Tidak ada kebohongan di dalam mulut Yesus. Kalau Yesus berkata, aku sertai kamu, maka dia akan sertai kita. Kalau Yesus berkata, oleh bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Maka engkau yang sakit stadium satu karena cancer. Stadium dua karena tumor. Saudara akan disembuhkan oleh Yesus dengan sempurna. Hari ini yang rumah tangga-rumah tangga bermasalah. Percayalah kepada Yesus. Karena Yesus tidak berdusta. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang peduli atas hidup kita. Percayalah suamimu yang keras akan Tuhan jama. Istrimu yang mungkin bawel pak. Yang mungkin cerewet. Yang mungkin, aduh gak pengertian. Di tengah kondisi pandemik seperti ini. Terus mintanya uang, 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 uang. Terus, percayalah Yesus yang akan mengubah hati istrimu. Yesus yang akan mengubah hati suamimu. Para orang tua, orang tua yang mungkin hari-hari ini anaknya sedang pacaran sama orang gak seiman. Jangan marah-marah. Jangan salahin orang yang gak seiman yang macarin anak kita. Tetap berdoa. Tetap percaya. Tuhan, aku percaya. Gelap dan terang tidak bisa dipersatukan. Aku percaya firmanmu Tuhan. Anakku pasti dipulihkan. Anakku pasti disembuhkan. Anakku pasti dibebaskan. Dan Tuhan memberikan pasangan yang takut akan Tuhan yang seiman dalam nama Yesus. Gak perlu kita menghakimi orang yang tidak seiman dengan kita. Karena Yesus tidak mengajarkan kita memusuhi orang yang beda keyakinan dengan kita. Yesus mengajarkan kita. Berkatilah orang menggani kamu. Jika pipi kananmu ditampar, berikan api pikirimu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Percayalah kepada Yesus, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Karena Yesus tidak berdosta. Bapak ibu, hari-hari ini apabila tokomu sedang sepi, usahamu sedang bermasalah. Bahkan daganganmu sedang diambang kehancuran dan kebangkrutan. Percayalah kepada Yesus. Sudah terlalu sering kita banyak kecewa. Karena kita percaya. Oh enggak pastor, ini rekan bisnis saya. Ini modalnya banyak banget. Tak terhingga unlimited uangnya. Ujung-ujungnya kecewa bukan? Halo? Ujung-ujungnya sakit hati bukan? Ujung-ujungnya ditinggalin bukan? Saya terlalu banyak sering dalam pelayanan saya. Ada banyak orang, pastor saya mau nyumbang ini, saya mau nyumbang ini, saya mau nyumbang itu. Saya tetap memberikan kesempatan. Tapi hati saya tetap tertuju kepada Yesus. Meskipun pada akhirnya saya dihianati. Meskipun pada akhirnya saya dibohongi. Tetapi saya tidak kecewa. Kan harapan saya hanya ada pada Yesus. Rasa bergantung saya. Just depend on him. Amin, saudara. Dan banyak anak-anak tua pada akhirnya. Aduh, saya kecewa pastor sama suami saya. Katanya dia mau kasih saya berlian. Tapi hari ini emas satu gram pun juga gak dateng-dateng. Laki model apa kayak begitu, pastor. Mau dicerein gak sesuai dengan firman. Mau ditaruh di kandang anjing gak sopan. Tapi suami saya terus janji-janji. Mau bawa saya ke Kapodokia. Keci racas aja belum pernah. Mau dibawa ke Turki. Aduh, akhirnya kecewa kan Bu. Jangan berharap dengan manusia. Percaya kepada Yesus. Sebagai mitra, oke. Sebagai parter, oke. Tetapi, we just depend on him. Kita percaya. Kita bergantung kepada pribadi Yesus. Kita bergantung kepada janji firmanya. Kita bergantung kepada kuasanya. Bapak, ibu, saudara, ku terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang tidak berdusta. Dia akan sertai kita. Dia akan bela kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan terus ada di hidup kita. Sampai dia datang menjemput kita kali yang kedua. Membawa saudara dan saya pulang ke dalam rumah Bapak di surga. Karena disanalah kita berasal. Dari sanalah kita berasal. Dan disanalah tempat tinggal kediaman kekal kita. Yang kedua, yang terakhir. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang kedua, karena Yesus adalah pribadi yang setia. Sama-sama katakan dengan saya. Yesus yang saya sembah. Belum semua sama-sama katakan dengan saya. Yesus yang saya sembah. Yesus yang saya percayai. Yesus yang saya harapkan. Adalah pribadi yang setia. Saudara, ada istilah dunia. Ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang ditendang. Itu dunia. Tetapi Yesus. Saudara mau sukses, mau berhasil, mau gagal, Mau anjur-ancuran. Dia setia. Mendampingi hidup saudara dan saya. Dia setia. Menyertai hidup saudara dan saya. Dia setia. Memberkati hidup kita. Seringkali kita pergi ke gereja. Nggak kasih persembahan. Seringkali kita dengan sengaja dan sadar. Tidak kembalikan perpuluhan. Yesus tetap setia. Memberkati keuangan bapak ibu saudara. Nggak ada belalang pelahap. Belalang pelompat. Belalang pengeri. Belalang pindahan. Belalang-belalang semua. Nggak ada. Kita yang di dalam Kristus Yesus. Hukum Taurat sudah ditanggung penuh oleh Yesus. Kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Udah nggak ada lagi belalang-belalangan saudara. Saudara mau ngasih perpuluhan. Nggak kasih perpuluhan. Udah nggak ada belalang. Tapi iya. Apakah kita seperti itu dengan Tuhan? Ketika kita nggak kasih persembahan. Ketika kita nggak kasih perpuluhan. Saudara. Dia tetap setia memberkati hidup kita. Menafkai hidup kita. Memberi makan anak istri kita. Kita diberkati bukan karena kita kasih persembahan atau kita kasih perpuluhan. Kita diberkati karena dia setia untuk selalu menjadi sumber berkat bagi hidup saudara dan saya. Waktu kita sakit kita bersuduh kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya. Dia pasti sembuhkan kita. Dia pasti sembuhkan kita. Mungkin suami kita nggak peduli waktu istri sedang sakit. Pak kamu nggak peduli. Pak bawa mama ke dokter. Ada Yesus yang adalah suami surgawi kita. Dia setia untuk menyembuhkan kita. Anak-anak muda, dengarkan baik-baik. Mungkin tadinya kamu ingin menikah. Tiba-tiba kamu ditinggalkan di masa-masa ingin menikah. Percayalah. Yesus setia untuk memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan engkau akan berbahagia untuk selama-lamanya. Yesus setia dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlukan? Dia setia menyediakannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang setia. Dan Dia adalah Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Di kesempatan hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala anugerahmu. Buat kebaikanmu. Di malam hari ini. Buat kami yang ada di Facebook ataupun di Youtube. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia beribadah di Ibadah Minggu Anugerah malam hari ini. Jangan lupa besok malam kita ada Ibadah Kabar Baik jam 8. Jam 8 hari Rabu kita ada Ibadah Doa Pemulihan. Hari Jumat 29 wanita. Dan hari Minggu kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ini Minggu pertama di bulan yang baru bulan Mei. Saya berdoa sepanjang tahun 2022 menjadi tahun peningkatan dan kelimpahan. Tahun depan kita akan memasuki tahun The Shine and Glory with Holy Spirit. Sudah ada visi-visi Tuhan di beberapa tahun ke depan untuk gereja pengembalaan. Yesus Christus yang Tuhan percayakan untuk pengembalakan. Terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dilimpahi oleh berkat Tuhan. Adakan hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Sukses, berhasil, beruntung, diberkati, sehat untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amin. Saya Pastor Verona mengucapkan salam anugerah Tuhan Yesus. memberkati, haleluya.